UPLT Kadis Kesehatan Kota Tual, sejauh mana persiapan vaksin untuk divaksin pada hari Sabtu yang kami dengar, sejauh mana persiapannya? Ya, setelah tiba-tiba vaksin kemarin dari Ambon, tentu selanjutnya kami akan mengulangkan langkah secepatnya tentang waktu yang tepat untuk melakukan kick-off vaksinasi vaksin COVID-19 di Kota Tual. Artinya kick-off itu adalah di mana hari pertama, di mana kita melakukan penyuntikan bagi tenaga kesehatan dan juga beberapa pejabat yang memiliki publik figur untuk kiranya bersama-sama dengan kami tenaga kesehatan untuk menerima penyuntikan vaksin. Sesuai dengan jadwal, kami sudah baru selesai rapat dengan teman-teman puskesmas dan bidang PDOP yang memiliki tanggung jawab besar terhadap suksesnya vaksinasi kami sudah tetapkan pada hari Sabtu jam 9, itu merupakan kick-off Kota Tual untuk melakukan vaksinasi dan selanjutnya akan dilakukan proses vaksinasi pada vaksinasi-vaksinasi yang sudah ditetapkan menjadi tempat di mana nakes bahkan masyarakat gelap yang akan divaksinasi. Semua kebijakan ini kami sudah melaporkan kepada Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota punya harapan semakin cepat semakin baik tetapi tetap dengan berprinsip pada sebuah prinsip yang saya tetap anus adalah kehati-hatian. Artinya kita tetap harus memberikan suasana di mana masyarakat semakin percaya, rasa aman, dan vaksinasi itu bisa berjalan dengan waktunya. Lokasinya kami sudah tetapkan di rumah sakit Maren, Hainohor, Renohor. Artinya tempat itu merupakan tempat yang strategi di mana kami melakukan vaksinasi sehingga dekat dengan rumah sakit untuk lebih mempermudah dan kemudian tetap memitigasi hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan. Tapi yang jelas sampai saat ini dari sekian ratus ribu nakes yang sudah diinjeksi sampai hari ini belum ada berita yang memiliki efek pasca-paskinasi dengan gejala-gejala yang berat. Untuk berapa banyak ini? Kami tetap menciptakan sebuah konsep di mana karena kick-off itu kami akan menciptakan beberapa sesi jadi kurang lebih kami bisa melakukan penyintikan vaksin 30-40 orang tentu dengan beberapa publik figur yang memang benar-benar mau terlibat. Tentu ini merupakan momen kick-off artinya akan berkelanjutan. Nah kita akan tetapkan lagi agenda kami sudah tetapkan itu akan ada empat puskesmas yang kita akan lakukan vaksinasi itu kurang lebih kalau jadwal tidak berubah itu pada hari Rabu minggu depan. Empat puskesmas di mana? Empat puskesmas yang kami tetapkan bersama Tadam sebuah rapat rapat dengan para kepala puskesmas adalah yang ada dalam kota itu adalah Un, Tual, Taar, dan Viditan. Mari masyarakat dukung kegiatan ini. Karena ini adalah bentuk program di mana kiranya ke depan terjadi percepatan dalam hal mengatasi masalah penurunan COVID-19 di Kota Tual. Pesan penting saya, bersama kita bisa. Berjalan bersama adalah mempengaruhkan kekuatan untuk bagaimana kita menghadapi COVID-19 di Kota Tual. Untuk pabrik figur tadi kami dengar juga ada anggota DPR di siapa-siapa? Ya, artinya semuanya tetap kita kembalikan pada aturan main. Tetapi saya bersyukur ada beberapa pabrik figur yang sudah siap. Di antaranya? Yang secara nyata itu sudah mencatat sendiri. Ini adalah Bapak Himal. Himal ya? Itu saya sangat bangga kalau ada seorang anggota legislator yang dengan sukarela mau mencatat namanya sendiri. Menjadi sasaran vaksinasi bersama dengan tenaga keseluruhan. Tentu ada beberapa yang lainnya juga termasuk Bapak Kepala Bapak Pedah, Bapak Haji Fahri, sendiri mencatat nama itu. Saya merasa bersemangat. Kasat PPP juga ya? Kasat PPP itu sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi pasti. Tapi kalau beliau mau, saya memberikan apresiasi. Baru dua terdaftar ya? Artinya kami sudah siapkan juga yang lain ada, tapi saya tidak bisa sebutkan itu. Tapi yang jelas yang secara nyata kontak dengan saya dan menyatakan siap. Tapi semuanya kita kembalikan dalam sebuah proses aturan main. Arena vaksinasi ada. Ada aturan mainnya. Menjadi dua menentukan. Tapi dokter, vaksinnya 920 ya? 920 itu adalah dalam dua kali penyuntikan. Itu untuk dua kali penyuntikan ya? Dua kali penyuntikan. Berarti jumlah-jumlah yang pasti untuk tenaga medis ini berapa penyakit kesehatan? Nah, kami ada update data. Yang jelas kami sekarang itu harus bagaimana data NASKES yang sudah kami terima itu kami harus vaksin. Artinya kalau memang tidak semua menerima vaksin, berarti akan ada vaksin yang tersisa. Artinya tadi saya katakan, mereka boleh menjadi sasaran vaksinasi. Tapi yang menentu adalah status kesehatannya sendiri dan ditentukan. Setelah meja satu, ada meja dua yang kita sebutkan itu adalah meja screening. Di mana dokter itu akan menetapkan seseorang layak di vaksin atau tidak. Terima kasih telah menonton.